Mulai dari jalan tol terpanjang, jalan tol termahal, jalan tol terlama pembangunannya, jalan tol tersepi hingga jalan tol terindah di Pulau Sumatera. Tentunya begitu menarik untuk kita bahas nih teman. Nah, jalan tol terasumatera adalah jaringan jalan tol sepanjang 2818 km di Indonesia yang direncanakan mengembangkan kota-kota dan kabobaten yang ada di Pulau Sumatera, dari Provinsi Lampung hingga ke Provinsi Aceh. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang jalan tol Transumatera, yaitu tentang jalan tol terpanjang, jalan tol dengan tarif termahal, pembangunan jalan tol terlama, jalan tol paling ramai, jalan tol tersepi, jalan tol tercepat pembangunannya, dan jalan tol terindah di Pulau Sumatera. Nah, buat yang penasaran, langsung saja kita tonton videonya sampai habis dan selamat datang di akun channel Youtube Kreatif Hamdi. FAKTA TENTANG JALAN TOL TRANSUMATRA 1. JALAN TOL TERPANJANG Jalan tol terbanggi besar Kayu Agung merupakan jalan tol terpanjang di Pulau Sumatera, dengan panjang mencapai 189 km. Nah, jalan tol ini tersenikan oleh Presiden Jokowi Widodo pada November 2019. Jalan tol ini tidak hanya mempersingkat waktu perjalanan antara Palembang dan Lampung, tetapi juga memainkan peran penting dalam konektivitas transportasi di pulau ini. 2. JALAN TOL TERMAHAL Tidak hanya termahal di Sumatera, nah tol terbanggi besar, Pematang Panggang, Kayu Agung merupakan jalan tol termahal di Indonesia, yang merupakan bagian dari jalan tol Transumatera yang dikelola oleh PT Utama Karya Persero. Nah, jalan tol ini memiliki panjang mencapai 189,49 km, dan mulai beroperasi sejak 14 November 2019. Untuk golongan 1, tarif yang dikenankan adalah Rp170.000. Sedangkan untuk kendaraan golongan 2 dan 3, tarifnya mencapai Rp255.500, dan untuk golongan 4 dan 5 sebesar Rp341.000. 3. PEMBANGUNAN JALAN TOL TERLAMA Jalan tol Padang Secicin Sumatera Barat menjadi jalan tol yang pembangunannya paling lama di Pulau Sumatera. Pada jalan tol Transumatera bagian serip dari tol Padang Pakan Baru ini hanya sepanjang 36,6 km. Awal pembangunannya langsung diresemikan oleh Presiden Jokowi, yang mulai dibangun pada bulan Februari 2018. Nah, jalan tol yang memiliki nilai investasi Rp9,72 triliun ini menghubungkan kota Padang dengan Secicin yang berada di Kabupaten Padang, Periaman. Namun, per Juli 2024, pembangunan fisik jalan tol ini telah mencapai 88,55 persen. Nah, dari informasi yang kita peroleh dari berbagai sumber, jalan tol ini ditargetkan dapat beroperasi di bulan Oktober 2024. 4. Jalan Tol Paling Ramai Ruas jalan tol yang mulai diresemikan pada tahun 2020 ini menempat di posisi pertama sebagai ruas jalan tol Transumatera dengan lalu lintas harian rata-rata paling tinggi, yaitu sebanyak 16.000 kendaraan setiap harinya. Angka ini meningkat signifikan pada hari-hari libur panjang seperti hari libur Natal dan Tahun Baru. Hanya dalam 2 pekan, ruas tol Pekan Baru Dumai dilintasi lebih dari 300.000 kendaraan. Nah, selain menjadi salah satu ruas jalan tol terpanjang di Pulau Sumatera, jalan tol ini juga merupakan jalan tol terramai di Pulau Sumatera. Tol ini menghubungkan kota perdagangan Pekan Baru dan Pelabuhan Dumai yang berdampak signifikan pada industri logistik ekspor-impor dan mobilitas wisatawan. Sebelum kita lanjut tonton video ini, seperti biasa kembali kita ingatkan teman untuk support channel ini. Dengan cara tekan tombol subscribe, aktifkan juga tanda loncengnya, like dan komennya jangan sampai ketinggalan. Tetap tinggalkan juga support thanks-nya. Jika menurut teman-teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman-teman punya. Agar channel ini bisa semakin berkembang dan tentunya kita bakal lebih bersemangat lagi untuk memberikan video menarik lainnya. Kita lanjut ya. 5. Tol Paling Sopi Untuk Tol Trans Sumatera dengan lalu lintas harian paling sepi adalah Tol Bengkulu-Taba Penanjung. Nah, tol ini merupakan tol pertama di Provinsi Bengkulu. Baru disemikkan Juli 2023 lalu. Dengan panjang mencapai 17,6 km yang menghubungkan kota Bengkulu dengan kecematan Tabapananjung di Kebawatan Bengkulu Tengah. Nah, alasan tol ini menjadi tersepi di Sumatera ialah karena lalu lintas harian rata-ratanya hanya mencapai 1.200 kendaraan per hari. Sementara berdasarkan bisnis plan Tol Bengkulu-Taba Penanjung ini, setidaknya diperlukan 7.000 kendaraan yang melintas setiap harinya. Akibatnya, hingga kini pihak manajemen harus merugi 2 miliar rupiah setiap bulannya untuk menutupi bayi operasional. Nah, angka ini memang masih jauh dari target, namun dengan beberapa alasan seperti masih baru disemikkan dan panjangnya yang dianggap masih terlalu pendek. 6. Tol Paling Jepat Pembangunannya Tol yang paling cepat pembangunannya adalah tol terpeka atau singkatan dari Terbanggi Besar Pemata Panggang Kayu Agung. Nah, jalan tol ini mengumumkan dua provinsi di selatan Pulau Sumatera, yaitu provinsi Lampung dan provinsi Sumatera Selatan. Yang disemikkan pada tahun 2019 lalu. Pengajian ruas tol ini terbagi dalam tiga seksi. Dengan keseluruhan ruas tol ini mengumumkan Kabupaten Lampung Tengah hingga Kabupaten Ogan Miring Ilir di provinsi Sumatera Selatan. Yang membuat perjalanan dari kota Bandar Lampung ke Palembang ataupun sebaliknya menjadi jauh lebih mulus dan lebih cepat. Proses pembangunannya terbilang sangat cepat, yaitu hanya membutuhkan 2 tahun 3 bulan saja. Nah, selain menjadi jalan tol paling cepat pembangunannya di Pulau Sumatera, tol ini juga merupakan jalan tol terpanjang di Pulau Sumatera. 7. Jalan Tol Terindah Beberapa waktu yang lalu, PUPR sempat merilis 10 tol dengan pemandangan terindah di Indonesia. Nah, dari 10 jalan tol itu, salah satunya ada di Pulau Sumatera. Nah, jalan tol itu adalah jalan tol Bengkulu-Taba Penanjung. Tol sepanjang 17,6 km ini menuarkan pemandangan yang indah berupa Bukit Kanis dan Gunung Bungkuk. Nah, itulah di teman fakta menarik dari jalan tol yang ada di Pulau Sumatera. Gimana? Menurut pendapat teman. Nah, jika teman punya fakta menarik lainnya tentang jalan tol di Pulau Sumatera ini, silakan bantu tulis di kolom komentar ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa juga untuk melakukan satu kebaikan untuk hari ini. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax